Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas malam. Sedara empat orang penimbun masker ditangkap saat reskrim Pores Bogor dalam aksinya, para pelaku meraup omset hingga 160 juta rupiah. Empat pelaku terbukti menimbun dan menjual masker, serta cairan pencuci tangan dengan harga yang tidak wajar. Selain itu, pelaku juga memproduksi masker sendiri yang tidak sesuai standar kesehatan dan menjualnya secara langsung dan daring. Barang bukti berupa ribuan masker dan ratusan botol cairan pembersih tangan, serta dua mobil diamankan polisi. Sangkutan ini menjual masker dan hand sanitizer dengan harganya tidak wajar. Untuk hand sanitizer-nya kita amankan sebanyak 232 botol, di mana harga ini sebenarnya harga awalnya Rp20.000 per item. Dijual oleh yang bersangkutan nilai Rp120.000 per item. Kemudian juga kita amankan 336 box masker kesehatan. Ini harga awalnya satu box ini Rp20.000. Kemudian terhadap yang bersangkutan dijual dengan harga Rp345.000. Sementara itu, Polresta Sidoarjo menggerebek pabrik masker ilegal. Dari gudang sekaligus pabrik ini, polisi menyita 1 juta lembar lebih masker yang tidak sesuai ketentuan. Rencananya jutaan masker ini diadarkan ke sejumlah kota besar di Indonesia. Itu ada Jakarta dan Surabaya dan sekitarnya. Harganya gimana? Harganya ini sebenarnya harga standar. Harga standar. Terus pelanggarannya dari ini? Ya kan repacking nggak boleh, harus menurut ketentuan, aturan. Harus ada izinnya dan harus memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Ini kan hanya di repacking di sini, beli di sana kosongan.